Intro Suranto, salah satu karyawan galangan kapal tank bekerja di PT Lautan Lestari, Sipyard, Selekop, Sagulung meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit Embung Fatima. Suranto yang berusia 50 tahun ini diketahui memiliki satu orang istri dan dua orang anak yang saat ini berada di Jawa Tengah. Menurut keterangan salah satu rekan kerjanya, Suranto mengalami kecelakaan kerja di mana kepala Suranto tertimpa pipa yang ada di lokasi dirinya bekerja. Informasi yang ditemukan oleh wartawan Diamond TV dari salah seorang rekan kerja Suranto bahwa Suranto sedang melakukan pekerjaan pengelasan di atas tongkang yang sedang naik docking di perusahaan tersebut dan rekan kerja Suranto juga tidak tahu persis atas musibah yang menimpa rekan kerjanya tersebut. Hanya diketahui bahwa Suranto tertimpa pipa saat mendengar suara minta tolong dan beberapa karyawan LLS langsung naik ke atas tongkang dan melihat kondisi Suranto dengan tertimpa pipa. Saat di lokasi kejadian, Suranto masih ditemukan hidup dengan kondisi korban yang tidak berdaya karena pipa masih berada di atas tubuh korban. Dan petugas keamanan langsung mengangkat pipa tersebut dan membawa korban ke rumah sakit Embung Fatima. Akan tetapi setelah tiba di rumah sakit Embung Fatima, korban sudah tidak bernyawa lagi dan diduga korban meninggal saat dalam perjalanan. Hingga berita ini dinaikkan, pihak manajemen dari PT LLS belum bersedia memberikan keterangan kepada awak media atas kejadian laka kerja yang menyebabkan salah satu karyawannya meninggal dunia. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.